Kaya, ganteng dan istri penyanyi terkenal. Inilah profil dan agama Hamis Daud. Hamis Daud tengah disorot karena aksinya memungut sampah viral di Jagad Maya. Akibat hal itu, Raisa Andriana ikut mengomentari perilaku sang suami yang mampu membuat hati perempuan meleleh melihatnya. Nama Hamis Daud juga berada di jajaran trending topik Twitter pada Selasa, tanggal 16 Februari 2021. Ingin kenal lebih dekat dengan Hamis. Hamis Daud memiliki kepedulian tinggi ketika berkunjung ke salah satu minimarket. Dengan mengenakan masker, suami Raisa Andriana ini tampak memungut sampah plastik yang tersebar di luar minimarket. Video ini pertama kali diunggah oleh pengguna TikTok yang tidak sadar bahwa pria dengan kemeja hitam itu adalah Hamis Daud. Hamis Daud memiliki kepedulian tinggi ketika berkunjung ke salah satu minimarket. Dengan mengenakan masker, suami Raisa Andriana ini tampak memungut sampah plastik yang tersebar di luar minimarket. Video ini pertama kali diunggah oleh pengguna TikTok yang tidak sadar bahwa pria dengan kemeja hitam itu adalah Hamis Daud. Iseng ikut mak ke minimarket, terus malah jadi ketemu mas tampan ini. Karena kepo dia siapa, gue sampai nungguin dia keluar dong. Terus gue sok dia ngambilin sampah plastik dulu sebelum pergi. Ya ampun mas meleleh aku tuh. Cakep banget ternyata mirip artis. Saatnya bilang TikTok please do our magic. Pertemukan aku lagi dengan mas tampan ini. Tulis akun at jelly gels garis bawah di TikTok pada minggu. Tanggal 14 Februari tahun 2021. Hamis Daud merupakan seorang aktor blasteran Australia dan Indonesia. Namanya mulai melambung usai berperan sebagai Dimas di film Supernova, Kesatria, Puteri dan Bintang Jatuh yang tayang pada 2014 lalu. Setelah itu, Hamis juga membintangi film Trinity Traveller di tahun 2019 yang beradu akting dengan Maudie Ayunda. Selain dikenal sebagai aktor, Hamis cukup sering muncul di layar kaca sebagai presenter. Dia juga beberapa kali menjadi bintang iklan sejak memulai debut pada 2013 silam. Selain terjun di dunia entertainment, Hamis juga memiliki bisnis. Aktor sekaligus arsitek ini memiliki bisnis desain interior dengan temannya. Dikutip dari FIFA pada Selasa. Tanggal 16 Februari tahun 2021. Bisnis jasa interior dan konstruksi tersebut diberi nama Saka dan telah berdiri sejak tahun 2000 silam. Hamis Daud sering membagikan potret alam di Instagram. Dia rupanya tergabung dalam Organisasi Kelestarian Lingkungan Laut, Indonesian Ocean Pride. Bersama dengan organisasi tersebut, Hamis ingin masyarakat lebih mencintai alam agar memberikan kebaikan pada mereka. Keikut sertaannya sebagai pejuang lingkungan pun dikatakan agar generasi mendatang dapat menikmati keindahan alam. Tidak banyak yang tahu bahwa Hamis Daud pernah kecelakaan beberapa tahun silam. Bahkan, wajahnya setengah hancur dan harus digantikan dengan besi. Kecelakaan itu sempat membuatnya trauma namun ia terus mendapatkan dukungan keluarga dan teman-teman. Paling parah setengah muka saya besi, ini baut, sambil menunjukkan di bawah mata. Jatuh dari atap rumah, itu enam tahun yang lalu, kata Hamis Daud dikutip dari Youtube Cumi-Cumi yang diunggah pada tanggal 14 Oktober tahun 2016. Video viral Hamis juga dikomentari oleh sang istri. Raisa Andriana mengatakan bahwa sebaiknya masyarakat tidak membuang sampah sembarangan dan tampak bangga dengan perilaku Hamis Daud. Biodata dan profil Hamis Daud Nama, Hamis Daud Willy Nama panggilan, Hamis Daud Tempat, tanggal lahir, Australia, tanggal 8 Maret tahun 1980 Usia, 40 tahun Pekerjaan, aktor, pebisnis, arsitek Agama, Islam, pasangan Raisa Andriana, menikah 2017